Disokan agar polisi juga memperkarakan pria hidung belang pengguna jasa artis Kassandra Anjeli alias CA semakin kencang sehingga polisi menyalankan sebuah cara. Pasalnya sebelumnya Polda Metro Jaya menyebut pelanggan Kassandra Anjeli tidak bisa diproses secara hukum. Kabupaten Tumas Polda Metro Jaya Kompos Endra Sulfan mengatakan bahwa saat ini Kassandra sudah ditapkan sebagai tersangka atas kasus prostitusi. Dikutip dari wartakotalef.com, CA telah dikenai pasal 296 KUHP terkait membantu tindak pidana prostitusi. Sementara tiga mucikari dikenakan pasal 506 KUHP terkait prostitusi. Namun penyidik tak menjerat pria hidung belang yang memakai jasa Kassandra Anjeli. Meskipun pria itu tengah bertransaksi dengan Kassandra saat polisi menggerebek kamar hotel tempat transaksi berlangsung. Menurut Zulfan, tak ada pasal yang dapat menjerat pria hidung belang itu. Namun pria hidung belang itu yang menggunakan jasa prostitusi online Kassandra Anjeli bisa saja dijerat dengan pidana. Asalkan ada pelaporan dari istirisah pria hidung belang tersebut apabila pria hidung belang tersebut sudah berumah tangga. Seperti diketahui, Kassandra Anjeli ditangkap di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu 29 Desember 2021 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kasus ini terbongkar berkat adanya laporan masyarakat soal adanya praktik prostitusi yang terjadi di beberapa hotel di kawasan Jakarta. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!